Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel laptop tutorial kali ini saya akan membagikan cara menggunakan software anydesk untuk remote PC atau laptop jarak jauh nah disini saya sudah punya dua perangkat yang akan saya gunakan sebagai contoh yang ini yang akan diremot sedangkan yang ini yang akan meremot dari jarak jauh jadi anggap saja ini dari jarak jauh ya guys sekarang ini hanya sebagai contoh aja Nah jadi syaratnya dari kedua perangkat harus sama-sama membuka aplikasi anydesk kemudian harus sama-sama terhubung ke jaringan Wi-Fi untuk yang ini saya tadi sudah download software anydesk nya sedangkan yang di laptop ini saya belum download jadi langsung saja kita download dulu kita buka aplikasi browser lalu ketikkan saja download anydesk ini link yang paling atas kemudian di sini kalian pilih yang Windows lalu klik download now untuk mendownload software nya disini ukurannya 3,8 MB saja kita tunggu dulu sampai terdownload Oke sudah berhasil download langsung saja kita buka double klik oke di sini anydesk nya sudah terbuka guys dan muncul tampilan seperti ini nah disini ada kode kode address ini akan kita invite nah jadi yang akan diremotkan yang ini guys ya yang ini yang akan digunakan untuk meremot disini saya buka dulu anydesk nya oke sudah terbuka ya guys jadi ini yang akan diremot dan ini yang akan meremot jadi disini kita klik invite invite lalu kita masukkan kodenya yang ini kita masukkan kode yang ini ke sini ke sini 255127 nah kosong kemudian kita klik invite oke disini akan muncul seperti ini kemudian klik connect jadi kalian yang yang saling remote-remot harus sama-sama terhubung ya kalian bisa berkomunikasi lewat WA ataupun lewat telepon secara langsung oke tampilnya saya lambat mengeklik tadi guys kita ulangi lagi dua lima 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 127 504 klik invite oke disini langsung kita klik connect lalu klik allow access sementara proses menghubungkan jadi disini usahakan untuk jaringan internetnya itu lancar guys oke dan disini sudah terhubung guys sudah terhubung nah kalau sudah terhubung nanti akan muncul tampilan seperti ini jadi kalau saya gerakan yang di laptop saya ini maka yang disini akan ikut bergerak ya ini saya tidak otak atik tapi disini bergerak sendiri karena di remote oleh laptop yang ini guys iya kalian bisa lihat saya klik start maka yang disana akan mengikut kemudian untuk memutuskan koneksi atau mengakhiri remote-remotenya kalian tekan saja aplikasinya kalian buka lagi aplikasinya guys yang disini lalu klik disconnect oke dan sudah terputus sudah tidak bisa lagi oke guys jadi seperti itu saja video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh